Oke, we're ready now. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-12 yang mana nanti kita akan mempelajari listening yang part B atau bagian kedua ya teman-teman. Metode yang saya pakai sama, kita lanti latihan kemudian kita bahas. Tapi sebelumnya kita kenalan sedikit dengan listening yang part B. Jadi seperti yang kemarin kita pelajari, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tiga bentuk soal listening. Yang mana dibagi ke dalam tiga parts. Nah part A namanya short conversations atau percakapan pendek. Kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan belajar mengenai long conversations atau percakapan panjang. Dan besok kita akan latihan mengenai long talks atau monolog. Jadi satu orang ngomong agak panjang seperti itu. Nah part A itu nomor angkanya itu paling, maksud saya nomornya paling banyak ya teman-teman. Jadi dari 50 total soal listening, part A ini nomor 1 sampai nomor 30. Jadi lebih dari setengahnya. Seperti itu. Nah untuk topik yang dibahas di part A ini agak ringan karena biasanya dibahas tentang konteks berbahasa sehari-hari. Seperti itu misalkan menanyakan kabar, misalnya menawarkan bantuan, atau meminta bantuan, atau menolak, atau setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bahasanya topiknya itu masih ringan. Kayak gitu. Nah nanti di part A, teman-teman di setiap nomornya itu akan mendengarkan audio. Yang mana di audio itu ada dua orang ya. Si A dan si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan yang sebenarnya tidak tertulis. Tapi kalau teman-teman hoki itu biasanya ada soalnya itu lupa dihilangkan gitu sama yang membuat soal gitu. Nah kalau ada soalnya itu sebenarnya kita bisa nebak jawaban nanti teman-teman. Kayak gitu. Nah kemudian teman-teman konsentrasi ya dengan yang teman-teman dengarkan. Jangan sampai terganggu oleh keadaan di sekitar teman-teman. Misalnya ada pembangunan, atau misalnya ada anak kecil nangis, setangga misalnya, atau ayam, atau suara apa. Itu teman-teman abaikan. Fokus sama yang sedang teman-teman hadapi. Kemudian teman-teman juga harus fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan sama pembicara pertama ya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya si pembicara kedua itu jawabnya menggunakan idiom. Atau ungkapan-ungkapan yang kita tidak bisa langsung artikan kata-perkata. Harus kita sambungkan dengan konteks pembicaraan. Nah makanya supaya kita bisa mengartikan makna dari idiom yang diucapkan sama si B, kita harus sambungkan dengan yang diucapkan sama si A. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus hati-hati dengan distractors, atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah untuk part A ini terkenal sama pengecohnya ini teman-teman. Jadi pengecoh ini bentuknya adalah, kadang satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B, itu dimasukkan ke dalam salah satu pilihan A, B, C, D. Nah tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B, itu biasanya malah salah teman-teman. Karena keseluruhan makna atau artinya itu berbeda dengan yang sebenarnya dimaksudkan. Seperti itu. Nah biasanya malah jawabannya itu tidak kita dengar sama sekali ada kata yang diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Nah itu menggunakan paraphrase atau menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda. Jadi menggunakan sinonim. Seperti itu. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai part B, namanya long conversations atau percakapan panjang. Kadang disebutnya juga extended dialogue, extended conversations, macam-macam gitu. Intinya di part B ini nanti teman-teman hanya akan mendengarkan dua percakapan, dua audio. Nah nanti setiap audio si A dan si B itu ngomongnya agak saut-sautan teman-teman. Jadi agak panjang. Nanti si A ngomong dijawab sama si B, dijawab si A lagi, dijawab sama si B lagi, sampai percakapannya selesai. Oke. Nah nanti setiap percakapan itu diikuti tiga sampai lima pertanyaan. Tapi normalnya itu empat teman-teman. Nah tapi kadang ada yang tiga, kadang ada yang lima. Jarang gitu, tapi ada. Oke tapi rata-rata empat seperti itu. Dan karena di part B ini hanya ada dua audio, maka nanti cuma ada delapan soal di part B teman-teman. Cuma sedikit. Dan tips untuk mengerjakan part B ini sebenarnya mirip dengan part A. Yaitu yang pertama teman-teman harus konsentrasi, jangan sampai terkecoh dengan keadaan sekitar teman-teman. Teman-teman fokus juga dengan yang diucapkan sama pembicara di audionya ya teman-teman. Ikuti alur ceritanya sepemahaman teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Maksudnya gini, kalau teman-teman menemukan ada vokab yang teman-teman enggak tahu artinya ya sudah lewatin aja. Mending kita enggak tahu arti kata itu daripada kita ketinggalan sisa ceritanya. Nah ketika kita mikir pun mikir lama pun kadang kita juga belum tentu bisa nemukan arti yang kita enggak tahu tadi. Jadi mending kalau ada vokab yang enggak tahu sudah tinggalin aja ikuti alurnya. Sampai teman-teman bisa menebak yang dimaksud itu apa. Karena memang di listening ini memerlukan kemampuan yang dinamakan rekognisi teman-teman. Yang kemarin di awal saya jelaskan itu. Di listening itu ada namanya apa ya, nyebutnya prerequisite. Jadi persyaratan awal sebelum teman-teman menginjak ke listening yang full sentence. Itu namanya rekognisi itu. Rekognisi itu kita bisa tahu yang diucapkan sama si pembicara itu apa gitu. Misalnya kemarin yang saya contohkan kata scent. Scent itu bisa mengirim, bisa aroma. Aroma bunga biasanya. Nah untuk bisa tahu itu artinya mengirim atau aroma bunga ya kita harus menghubungkan dengan konteksnya. Seperti itu. Nah itu namanya rekognisi. Dan bahasa Inggris itu gak enaknya teman-teman. Banyak sekali kata yang tulisan sama bacanya itu sangat beda. Seperti itu. Nah makanya yang saya bilang tadi, rekognisi itu penting. Bagaimana cara kita bisa melatih rekognisi. Tenang aja teman-teman. Rekognisi itu kita dapat dari ketika kita sering terexpose. Atau sering kita latihan atau sering kita praktek listening. Jadi teman-teman sering latihan-latihan-latihan nanti lama-lama akan terbiasa. Seperti itu. Nah kemudian ini adalah informasi yang berbeda ya. Yaitu kelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara mengenai topik yang mereka angkat. Misalnya mereka ngomongin tentang sesuatu. Nah bagaimana pandangannya si A? Apakah dia setuju atau tidak? Terus bagaimana pandangannya si B? Apakah dia setuju atau tidak? Kalau tidak kenapa? Kalau setuju kenapa? Seperti itu. Kadang mereka debat teman-teman. Seperti itu. Maksudnya debat itu yang satu setuju, yang satu tidak. Nah nanti ada alasan-alasannya. Nah tapi ada juga jenis percakapan itu yang sistemnya interview. Jadi kayak tanya jawab doang. Ya nanti si A misalnya itu yang bertanya, si B itu menjawab. Si A bertanya lagi, si B menjawab. Nah nanti kalau ada sistem seperti itu, percakapan seperti itu, teman-teman fokus aja sama yang menjawab. Karena biasanya nanti pertanyaan-pertanyaannya itu hanya mengulangi yang ditanyakan sama si A. Jadi fokus aja ke jawabannya. Seperti itu. Nah sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Gak ada ya, saya rasa jelas. Sebentar. Oh belum ada, nice. Jadi kita lanjut ke latihan. Di latihan ini nanti teman-teman misalnya, ini menjawabnya agak beda ya teman-teman. Ini nanti kan satu audio diikuti empat pertanyaan. Jadi teman-teman nanti meng-enter atau mengirimkan jawaban ketika empat soalnya sudah terkirim. Sudah terjawab maksudnya. Misalnya nomor, contoh ini teman-teman ya, saya tulis di chat. Misalnya nomor 31 jawabannya adalah D misalnya. Kemudian ini jangan di-enter dulu. Misalnya nomor 32 itu jawabannya adalah A. Misalnya nomor 33 itu jawabannya adalah misalnya B. Kemudian nomor 34 jawabannya misalnya adalah B juga misalnya. Nah baru ketika empat soal itu sudah terjawab, baru teman-teman enter. Jadinya sih jawabannya misalnya D-A-B-B atau hurufnya nggak apa-apa. D-A-B-B atau D-C-A-C misalnya seperti itu. Baik, mari kita langsung ke latihan soal teman-teman. Dicoba dulu seperti yang saya sampaikan kemarin. Listening ini merupakan salah satu skill atau keterampilan dalam bahasa Inggris. Yang mana keterampilan itu supaya bisa, kita harus terampil. Terampil itu kita mencoba terus teman-teman. Jadi nggak perlu takut salah, silahkan dicoba ya. Saya ambil dulu. Oke, silahkan teman-teman. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Jadi saya meminta kemarin. Tapi tapi ME لم dapatkan kemarin yang kamu mencoba. Tidak ini benar-an kepada saya benar-an kepada saya. Saya meminta kemarin hanya tonya mi-buka. Dan saya telah mencob ausnya, dan saya sampai kemarin itu. Dan saya meminta kemarin itu. Dan saya lihat di bawahnya, ada banyak air, terlalu yang akan kemarin. Saya tidak pernah meminta. Well, what did you say to the hair stylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? All right. Silahkan yang sudah menemukan jawaban, boleh dikirim di chat, teman-teman. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban ACDC, ACDC, ACDC. Semuanya menjawab ACDC. Oke, mari kita dengarkan seperti biasa dengan script-nya, supaya mudah untuk kita pahami. Mari kita dengarkan. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hair stylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hair stylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on. Although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Okay, itu tadi teman-teman. Jadi si wanita itu menyapa Bob, halo Bob, rambutmu terlihat bagus. Kayaknya agak pendekan dibanding biasanya ya. Kemudian Bob, dia menjawab dengan agak kesal ya. Dia bilang, agak pendekan katamu, aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat kecermin, aku bahkan tidak kenal siapa yang melihat balik ke arahku. Kemudian si cewek bilang, jadi kamu tuh meminta rambutmu dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah Bob bilang, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku itu dipangkas sedikit saja. Dan hair stylistnya itu benar-benar, nah went to town disini bukan berarti pergi ke kota ya teman-teman. Went to town ini diem, artinya adalah kayak over excited. Apa namanya, overwhelming with excitement. Jadi dia terlalu girang, terlalu senang kegirangan seperti itu. Jadi akhirnya kayak lepas kendali. Nah ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada tumpukan-tumpukan rambut. Rambutku di atas lantai, aku tidak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya, well what did you say to the hair stylist? Kemudian apa yang kamu katakan ke hair stylistnya? Si cewek bilang, apa yang aku bisa katakan? Rambutnya sudah dipotong. Aku tidak bisa ngomong tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itu yang benar-benar saya inginkan. Setidaknya rambutku bakalan tumbuh lagi. Tumbuh lagi dengan segera. Kemudian si Bob masih kesal. Dia bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakal tumbuh lagi. Itu bakal tumbuh lagi. Tapi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah kemudian si cewek masih berusaha menghibur. Dia bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan menyukainya sedikit. Kayak gitu. Oke mari kita dengarkan untuk number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah apa yang kemungkinan benar mengenai potongan rambutnya Bob? Nah tadi Bob bilang ya, a bit shorter, I don't think so. It's a lot shorter. Jadi agak pendek kan katamu, ini tuh jauh lebih pendek. Ini tuh sangat pendek seperti itu. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. The haircut is unusually short. Potongan rambutnya itu tidak biasa pendek. Maksudnya sangat pendek atau pendek banget. Oke. Kalau yang Bravo, ini merupakan potongan rambut pertamanya Bob. Nah gak ada keterangan tadi potongan rambut keberapa ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Bob tidak tahu siapa yang memotong rambutnya. Atau memberikannya potongan rambut. Bukan ya teman-teman. Karena jelas-jelas tadi dia menyebutkan hairstylist. Artinya dia sengaja pergi ke hairstylist. Ke barbershop seperti itu. Nah kalau yang Delta, setelah potong rambut, rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah. Maksudnya saking panjangnya ya itu sampai nyentuh lantai. Bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha. Jadi rambutnya itu kependekan dia. Padahal dia cuma mau dipotong sedikit, dipangkas sedikit. Tapi malah hairstylistnya menggila tadi. Oke lanjut ke nomor 32. Bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu. Nah tadi dia kesal ya teman-teman. Dia nggak seneng dengan potongan rambut barunya. Nah berarti jawabannya adalah yang Charlie. Correct semuanya. He dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Maksudnya tidak menyukai rambutnya yang baru. Oke next, 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah apa yang Bob lihat di lantai? Tadi Bob bilang, When I look down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi ketika aku melihat ke lantai ada banyak sekali tumpukan rambut. Nah berarti jawabannya yang paling tepat adalah delta. Piles of his hair. Right? Tumpukan-tumpukan rambutnya. Yang sudah dipotong maksudnya. Alright lanjut ke number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah apa yang orang-orang terus menerus katakan kepada Bob? Nah sebenarnya orang-orang berusaha menghibur Bob ya. Sama kayak si cewek tadi. Si cewek bilang, Well at least your hair will grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi dengan segera. Nah terus si Bob masih bilang, That's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back. Dan seterusnya tadi. Jadi intinya adalah, Itu yang orang-orang terus menerus katakan padaku itu bakal tumbuh lagi. Itu bakal tumbuh lagi. Nah berarti yang orang-orang terus menerus katakan pada Bob itu adalah yang Charlie ya. It will grow back. Jadi rambutnya itu bakal segera tumbuh lagi. Oke. Kita lanjut ke ronde kedua ya teman-teman. Seperti biasa cara menjawabnya juga sama. Nanti kirim ketika 4 soal sudah terjawab. Jangan takut salah. Dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Terima kasih. 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 What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38 What will the man probably do in the future? Okay, thumbs up. Silahkan yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat dulu sedapatnya, teman-teman. Silahkan. Baik, ada jawaban BBA, ada BBAC, ABBC, BBAD, BBBD. Alright, kita cek, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya, audio dan skripnya. Mari. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Well, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia curhat atau cerita ke yang cewek. Dia bilang, aku tadi pagi ngobrol sama nenek buyutku di telpon. Kemudian si cewek bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu masih sering menghubungi beliau? Kemudian si cowok bilang, aku berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau itu merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan. Dan umur beliau sudah di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat perhatian gitu ya. Dan karena beliau itu selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus. Nah, kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, si cowok menjelaskan, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Nah, si cewek bertanya lagi, beliau berkata kalau badai besar mau datang, Apakah beliau seorang peramal cuaca? Nah, kemudian si cowok bilang, sebenarnya bukan. Beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika sebuah badai mau datang. Nah, memang aku rasa atau aku tahu memang kedengeran aneh. Tapi ketika beliau merasakannya di tulang-tulang beliau, kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian dijelaskan sama si cewek. Itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang belanjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai tiba, tekanan udara itu biasanya menurun, jadi dingin udaranya. Dan penurunan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu berkata padamu, beliau merasakan badai yang mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendian beliau dari penurunan udara tadi, tekanan udara tadi. Nah, kemudian si cewek bilang, Kalau gitu, aku sebaiknya lebih memperhatikan prediksi cuaca dari nenek buyutku. Nah, kita cek nomor 35. Nah, seberapa sering si cewek tadi biasanya ngobrol sama nenek buyutnya. Si cewek tadi bilang, Kalau I try to call her at least once a week. Saya berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawabannya adalah every week, setiap minggu. Sama kayak once a week. Jawabannya bravo ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 36. Nomor 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan pada si cowok di telpon tadi pagi. Maksudnya ini merujuk ke pertanyaannya si cewek tadi, teman-teman. Ketika si cewek bertanya, What advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini? Nah, si cowok bilang, She told me to be careful because a big storm is coming. Jadi, beliau berkata padaku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo juga. That a storm was coming. Bahwa badai mau datang. Ya. Next, nomor 37. Nomor 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok berkata kalau beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, ini merujuk ke ceritanya si cowok tadi. Si cowok bilang, Not exactly. Ketika si cewek bertanya tadi ya, Is she a weather forecaster? Apakah beliau peramal cuaca? Kemudian si cowok bilang, Not exactly. She says that she can feel it in her bones when the storm is coming. Jadi, beliau itu berkata kalau beliau bisa merasakan di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. In her bones. Nah, berarti nomor 37. The answer is alpha. In her bones. Di tulang-tulang beliau. Oke, lanjut nomor 38. Nomor 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si cowok bakal lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan si cowok tadi, teman-teman. Ketika setelah si cewek panjang lebar menjelaskan tadi, malah nggak ditanyakan ya, tapi itu jadi petunjuk, jadi jawabannya si cowok. Si cowok tadi bilang, Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Nah, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti the answer to this question is delta ya. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Nah, dari delapan paket soal tadi, nomor 31 sampai 38, mungkin ada yang dipertanyakan dulu dari teman-teman sebelum lanjut ke delapan soal berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Cukup ya, aman ya. Dan saya lihat memang kesalahan-kesalahannya minor atau kesalahan sedikit. Berarti perlu latihan aja dan bahas aja. Mari kita lanjut ke next round. Dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah seperti biasa. Silahkan. Terima kasih telah menonton! 節目SEL Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester and I think I might take it. Bob Northrup wouldn't do that if I were you. 米ik dużo ye out of nek Запsit. Perik and re Seven, All the professor did was lecture day-after-day-after-day. He's a good enough lecturer but I prefer courses where the students can participate more I found it quite boring that course doesn't sound so bad to me in fact I like that kind of course you can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say well then maybe this course is for you number 31 who is taking part in this conversation number 32 why does the woman want to talk with Mike number 33 what kind of course does the man prefer you number 34 how does the woman feel about professor Patterson's course okay time's up silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman baik ada jawaban ACDC ACDC dan saya lihat semuanya menjawab ACDC ya mari kita cek bersama kita digunakan kembali dengan scriptnya supaya mudah untuk dipelajari mari hi Mike I've been trying to get in touch with you I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with professor Patterson why did you want to know about that course well professor Patterson is teaching it again next semester and I think I might take it I wouldn't do that if I were you why not was it a terrible course all the professor did was lecture day after day after day after day he's a good enough lecturer but I prefer courses where the students can participate more I found it quite boring that course doesn't sound so bad to me in fact I like that kind of course you can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say well then maybe this course is for you nah itu tadi ya teman-teman jadi si cewek dia nyapa Mike hello Mike saya sudah berusaha menghubungimu saya ingin menanyaimu mengenai mata kuliah introduction to sociology yang kamu ambil semester lalu bersama professor Patterson nah kemudian Mike bertanya kenapa kok kamu penasaran dengan mata kuliah itu atau kelas itu gitu ya nah kemudian si cewek bilang jadi profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya mau mengambilnya nah kemudian si cowok bilang I wouldn't do that if I were you aku tidak akan melakukan itu seandainya aku adalah dirimu nah kemudian si cewek bertanya why not was it a terrible course apakah itu mata kuliah yang gak enak gitu ya kemudian si cowok bilang yang dilakukan profesornya itu lecture lecture itu intinya ngomong terus gitu ya profesornya teman-teman kayak ceramah gitu atau pidato seperti itu nah hari demi hari demi hari jadi terus menerus gitu gak ada kesempatan buat para misalnya praktek atau diskusi nah beliau itu merupakan seorang dosen yang cukup bagus cukup baik tapi aku lebih suka atau lebih memilih mata kuliah dimana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih aku merasa kalau kelasnya beliau itu membosankan nah kemudian si cewek bilang mata kuliah seperti itu tidak terdengar buruk buatku sejujurnya saja saya malah suka dengan mata kuliah yang seperti itu karena kamu tidak perlu kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus ada tekanan kalau tiba-tiba sewaktu-waktu disuruh ngomong sesuatu yang belum dipersiapkan nah kemudian si cowok bilang jadi itu memang sorry jadi mungkin ini memang mata kuliah yang cocok buat kamu seperti itu oke mari kita cek number 31 number 31 who is taking part in this conversation nah siapa yang terlibat di matkul sorry kalau di matkul di percakapan tadi nah tadi si cewek itu bertanya tentang matkul yang diambil sama si cowok semester sebelumnya ya karena si cewek ini penasaran dan ingin ngambil semester depan nah si cowok itu dia bilang aku tidak akan mengambilnya jika aku adalah kamu berarti sebenarnya dia juga kuliah teman-teman masih kuliah dua-duanya ya berarti dua-duanya ini mahasiswa so the answer is alpha to students that's right teman-teman lanjut number 32 number 32 why does the woman want to talk with mike nah apa alasan si cewek tadi berusaha menghubungi mike nah tadi si cewek bilang i've been trying to get in touch with you i wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with professor parison jadi mau menanyai tentang kelas introduction to sociology tadi ya jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang charlie he wants to know about the course he took si cewek itu ingin tahu mengenai mata kuliah yang si cowok ambil sebelumnya oke lanjut ke nomor 33 number 33 what kind of course does the man prefer nah mata kuliah yang seperti apa yang disukai sama si cowok nah kalau si cowok tadi suka dengan kelas yang mahasiswanya itu can participate more bisa berpartisipasi lebih ya jadi bukan cuma dengerin aja nah berarti jawabannya adalah yang delta oke nice a course where the students take part in discussion sebuah kelas di mana para mahasiswanya itu terlibat dalam diskusi oke next number 34 number 34 how does the woman feel about professor paterson's course nah itu tadi ya jadi bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai kelasnya professor paterson nah kalau si cewek beda kalau si cewek ini pengen ngambil kelasnya professor paterson lagi kenapa? karena dia suka dengan kelas yang apa namanya tidak dituju tiba-tiba suruh ngomong seperti itu jadi dia nyaman dengan kalau hanya mendengarkan mencatat mendengarkan mencatat seperti itu nah berarti jawabannya yang charlie ya it sounds good to her terdengar baik buat dia atau cocok sama dia gitu nah itu tadi teman-teman lanjut ke number 35 sama dicoba dulu silahkan questions 35 through 38 listen to a conversation about a new solar energy plant i was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here do you think that's a good idea? a good idea? it's a great idea solar energy is the energy of the future it's clean, it's safe, and it's abundant what could be better? won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going but in the long run rates would be lower and to have a constant supply of energy that's a small price to pay i'm not convinced that the price will be small number 35 how did the man learn about the new solar energy plant? number 36 where will the solar energy plant be constructed? number 37 according to the man, what is a benefit of solar energy? number 38 how does the woman feel about the proposed solar energy plant? what is a benefit of solar energy plant? number 38 how does the woman feel about the new solar energy plant? number 38 okay, time's over silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman sedapetnya dulu baik, ada jawaban BADA, BADA, BCDA, BCBA, BBDA oke, kita cek ya kita dengarkan kembali audio dan scriptnya supaya mudah untuk kita lakukan penjelasan gitu ya i was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here do you think that's a good idea? good idea? it's a great idea solar energy is the energy of the future it's clean, it's safe, and it's abundant what could be better? won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going but in the long run, rates would be lower and to have a constant supply of energy, that's a small price to pay i'm not convinced that the price will be small oke, itu tadi jadi si cowok dia bilang aku tadi malam membaca koran dikatakan bahwa perusahaan jasa ingin mendirikan pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini nah si cewek bertanya do you think that's a good idea? kalau menurutmu itu ide yang bagus nggak? nah terus si cowok bilang ide bagus itu tuh ide yang luar biasa tenaga matahari merupakan tenaga dari masa depan dia bersih, dia aman, dan dia melimpah apalagi yang bisa lebih baik kemudian si cowok bertanya lagi bukankah nanti perusahaan jasa bakal menaikkan tagihan-tagihannya kita untuk dibayarkan untuk pembangkit listrik yang baru ini nah kemudian si cowok bilang korannya berkata kalau perusahaan jasa bakal memerlukan uang tambahan untuk mendapatkan apa namanya untuk menjalankannya untuk menjalankan pembangkit listriknya tapi lama kelamaan nanti in the long run ketika sudah lama berjalan nanti harga tagihannya itu akan lebih murah dan mereka bakal memiliki persediaan energi yang tidak terbatas itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya nah kemudian si cowok masih bilang i'm not convinced that the price will be small aku gak percaya kalau harganya nanti bakal murah nah intinya dari awal si wanita ini khawatir mengenai harga ya teman-teman mari kita cek number 35 number 35 how did the man learn about the new solar energy plant nah bagaimana si cowok tadi ya learn this ini artinya mengetahui learn about this ini artinya mengetahui jadi bagaimana si cowok itu bisa tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang mau dibangun yang baru gitu nah di awal tadi dia bilang i was reading in last night's paper tadi malam aku membaca koran bahwa nah berarti dia taunya dari koran ya so the answer is bravo from the newspaper oke kemudian number 36 number 36 where will the solar energy plant be constructed nah dimana nanti pembangkit listrik tenaga mataharinya bakal didirikan masih merujuk ke kalimat pertama yang diucapkan sama si cowok si cowok tadi kurang lebih bilangnya i was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here jadi tadi malam saya membaca koran bahwa perusahaan jasa bakal membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya teman-teman kalau yang alpha itu memang ada kata desertnya tapi hati-hati desert di sini ini ada kata far jauhnya padahal jelas-jelas tadi dikatakan in a desert not far from here yang tidak jauh dari sini tempat mereka gitu nah jawabannya yang bravo close by artinya near by sama ya di dekat-dekat situ dekat-dekat tempat mereka oke lanjut number 37 number 37 according to the man what is a benefit of solar energy oke jadi si menurutnya si cowok apa sih salah satu keuntungan dari tenaga matahari nah ini merujuk ketika si cewek bertanya do you think that's a good idea nah si cowok tadi bilang a good idea it's a great idea solar energy is the energy of the future nah terus setelahnya dijelaskan ada tiga keuntungan dari solar energy yang pertama it's clean yang kedua it's safe yang ketiga it's abundant jadi bersih kemudian aman dan jumlahnya juga gak habis-habis melimpah gitu karena pakai matahari ya nah kita cek ABCD yang mana yang ada salah satu yang alpha it's cheaper in the short run harganya bakal murah di awal-awal bukan ya jelas-jelas tadi si cowok membenarkan ketika si cewek tanya mengenai harganya kalau yang bravo perusahaan jasa tidak akan memerlukan ekstra uang atau uang tambahan bukan juga karena jelas-jelas si cowok membenarkan tadi berdasarkan koran dikatakan kalau bakal di apa di awal-awal memang bakal butuh ekstra tambahan uang kalau yang Charlie the plants far away pembangkit listriknya itu jauh banget bukan ya nah jawabannya adalah yang delta it exists in large quantities jadi tenaga matahari itu ada dalam jumlah yang banyak dalam jumlah yang besar nah ini merujuk ke kata it's abundant tulisannya abundant tadi artinya melimpah jumlahnya banyak oke nomor 37 delta terakhir nomor 38 nomor 38 how does the woman feel about the proposed solar energy plant nah kalau si cewek tadi bagaimana yang dirasakan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang mau didirikan tadi nah tadi kalau dari awal si cewek udah khawatir mengenai harganya ya teman-teman bahkan di akhir dia bilang i'm not convinced that the price will be small aku gak percaya kalau harganya nanti bakalan murah nah berarti jawabannya yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang alpha she is concerned it will be too costly dia khawatir dia cemas dia takut itu nanti bakal terlalu mahal seperti itu nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bentuk pertanyaan dari listening part B tipsnya juga yang tadi kita sampaikan di awal dan yang sudah teman-teman praktekkan di latihan tadi mungkin sebelum kita dismiss the class maybe you have any questions guys silahkan gak ada ya so far so good right atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kendala apapun boleh ditanyakan ke saya oke baik thank you so much for today guys I'll see you back sorry besok yang part C sorry ya besok kita akan kembali ke part C lanjut ke part C oke jadi listening terakhir besok oke so don't miss it oke and I'll see you there see you next time telah saya say assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh thank you everyone thank you sir ok you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome selamat menikmati